Bagaimana kalau Amerika dan Tiongkok resesi bersamaan di tahun 2023, yang keduanya diawali dengan runtuhnya harga rumah, jumlah stok perumahan apartemen dan kondominium tempat tinggal yang berlebihan, tidak ada pembeli menyebabkan mati bunga bank tidak mengalir lancar. Suku bunga pinjaman pembelian rumah meningkat tajam, menyebabkan daya beli turun, pembeli rumah baru tidak ada, yang membayar cicilan tidak kuat lagi menanggung naiknya harga cicilan dan pokok, serta bank pendana. Bangkrut, semua ini sudah terjadi, persis seperti di tahun 2008 di Amerika, namun kali ini terjadi di dua negara besar, yaitu Tiongkok dan Amerika terkena imbasnya. Mereka sedang bermasalah, terkena masalah properti dan keuangan yang parah. Penting bagi kita untuk menyadari apa yang akan terjadi pada dunia di tahun 2023, di mana hal ini bukan ramalan, namun kita hanya membaca data, melihat fakta. Juga kita mengingatkan sisi positifnya, bahwa banyak bilioner lahir di era kegelapan ekonomi, jauh lebih cepat bilioner baru lahir di masa krisis daripada bilioner tercipta di masa ekonomi normal. Ini catatan penting untuk new mind menjadi para bilioner baru. Demikian juga banyak negara menjadi besar karena menyalib di tikungan ketika negara lain roboh karena inflasi, karena resesi, atau karena perang. Di tahun 98 sampai tahun 2000 muncul banyak bilioner baru di Indonesia dan juga di dunia. Juga di tahun 2008 dalam krisis subprime mortgage tersebut. Dan di krisis 2003-2004, dunia ini harusnya membuat Indonesia menjadi negara besar. Dan Anda sahabat new mind jadi bilioner semua. Sekarang kita bahas lebih detail dan kita bukakan solusi untuk new mind ambil kesempatan. Ada tiga hal yang parah yang akan terjadi di tahun 2023, yang kalau kita tidak antisipasi, jangankan warganya menderita. Sebuah negara bisa jadi negara gagal dan ambiar pemerintahnya, kalau tidak bisa baca dan tidak bisa melakukan antisipasi. Hal pertama yang parah adalah efek dari peristiwa di tahun 2020, di mana empat negara besar melakukan printing money untuk memberi stimulus kepada negaranya total. Empat negara tersebut mencetak uang, mata uang masing-masing, yang kalau didolarkan nilainya sejumlah 35 triliun dolar. Ini sebuah tindakan gila, karena cetak uang to create demand itu salah besar. Mereka adalah negara Tiongkok, 8 triliun dolar. Amerika, 20 triliun dolar. Jepang, 4 triliun. Dan Inggris, 3 triliun dolar. Inilah yang menyebabkan inflasi besar di Inggris pada saat ini. Inflasi besar di Amerika dan Tiongkok. Hanya Jepang yang tidak terlalu besar inflasinya saat ini, tapi tidak tahu kalau tahun depan. Tetap tingginya harga minyak, crude oil, dan BBM dunia, karena OPEC Plus yang berpihak pada Rusia memainkannya. Ini akan kita jelaskan di tempat yang lain segera. Semuanya mengakibatkan daya beli turun, harga-harga tinggi, produksi turun, dunia masuk ke Vicious Circle. Oke, sebentar kita terangkan apa itu Vicious Circle. Vicious Circle adalah sebuah kegiatan ekonomi yang memburuk, yang menular membuat keburukan lainnya. Keburukan beruntun. Keburukan yang menarik ekonomi ke arah bawah. Seperti halnya, sebuah kapal tenggelam. Maka akan ada pusaran air ketika kapal itu tenggelam, yang menarik semua ke bawah laut tenggelam bersama. Karena itu, salah satu SOP pada saat kapal di laut tenggelam atau akan tenggelam adalah secepat-cepatnya menjauh dari kapal tersebutkan. Karena pusaran air akan menarik ke bawah dengan cepat semuanya. Begitu juga bisnis, begitu juga ekonomi. Saat ini, dunia masuk ke Vicious Circle. Pusaran yang menarik ke bawah. Seperti virus Wuhan di Tiongkok, kemudian menular ke Eropa, kemudian menular ke Amerika, dan akhirnya sampai juga ke Indonesia. Dan dalam masalah inflasi di awal tahun 2022 ini, pertama yang kena adalah negara-negara Afrika, kemudian negara-negara Amerika Latif, sekarang negara-negara Eropa, kemudian Amerika. Kata siapa tidak akan ke Indonesia? Jangan sampai kayak waktu COVID, pejabatnya dengan sombong mengatakan, tidak mungkin COVID ke Indonesia karena kuat kita orang Indonesia, karena pada makan nasi kucing. Ada lagi yang mengatakan, Perdana Menteri Indonesia kalau nggak salah, yang mengatakan, nggak mungkin masuk ke Indonesia karena pas musim panas virusnya mati. Ternyata masuk juga. Demikian juga inflasi tinggi yang telah terjadi di Indonesia, namun berita media masa ditutupi tidak boleh menyiarkan seperti ini. Siapa yang berani garansi inflasi tinggi daya beli turun kemudian tidak terjadi resesi di Indonesia? Ada sih penguat pejabat tinggi yang mengatakan pendapatan pajak Indonesia selalu naik, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik 5%, kemudian inflasi hanya 4%, semua terkendali di Indonesia. Indonesia akan survive di tahun 2023, tidak terkena dampak inflasi dunia, tidak turun daya belinya, tidak ada resesi. Walau seluruh dunia gelap, benar begitu, atau janji kampanye. Sepertinya ini hanya perkataan janji kampanye deh, sungguh, kenyataan hidup itu tidak semanis janji kampanye. Ini realita ekonomi dunia, pasti kena imbasnya resesi dunia ke Indonesia cepat atau lambat, dan bagaimana Indonesia mengantisipasinya? Yang ketiga, yang terakhir adalah, Tiongkok pasti kena pukulan parah semodel Supreme Mortgage di tahun 2008 di Amerika. Mirip dan pasti terjadi, bank kering duitnya, property oversupply dan tidak ada pembeli. Bayangkan, dari GDP nasional, Tiongkok, property itu memberi kontribusi 27%. Ini gila sekali nilainya, hampir 4 triliun dolar per tahun nilainya. Dunia property Tiongkok yang 4 triliun dolar itu sama dengan 20 kali APBN Indonesia, di mana Evergreen saja sudah menyebabkan masalah senilai 400 bilion dolar di Tiongkok. Dan bank yang memiliki kredit macet hampir 1 triliun dolar dalam kurun waktu 2 tahun ini. Tiongkok kena lampu merah finansial sebentar lagi, dan solusinya bagi Tiongkok adalah, bisa-bisa serang Taiwan kali ya. Amerika juga sama, Amerika juga sama. Kulang lagi masalah di mana pertumbuhan perumahan sudah di atas 20% kebutuhan perumahan di Amerika. Dan karena strong dolar, suku bunga antar bank naik, kredit naik, mortgage loan naik, rakyat nggak bisa nyicil karena naiknya suku bunga pinjaman, dan 25% yang kredit rumah di Amerika sekarang, ada gejalakan macet. 10% sudah macet, jadi bisa 35% macetnya. Dan ini bisa membuat subprime terjadi lagi seperti tahun 2008, kedua kalinya di Amerika. Jadi kalau disimpulkan tiga masalah besar dunia, yaitu uang beredar hasil printing money untuk penanganan COVID membuat inflasi. Tingginya harga BBM dunia, membuat strategi menaikkan suku bunga bank, tidak berhasil malah menurunkan daya beli. Hancurnya dunia properti akan menghancurkan sistem keuangan dua negara Tiongkok dan Amerika. Apa yang Indonesia harus lakukan untuk menjadi negara yang mengambil peluang atas lemahnya dua negara besar tersebut? Kita harus break pattern. Indonesia harus segera keluar dari pusaran arus menarik ke bawah. Indonesia harus menjadi negara besar yang menyusul di tikungan ini untuk menjadi negara besar. Wahai sahabat, mana solusinya? Indonesia harus segera keluar dari pusaran arus menurunkan dari pusaran arus menurunkan dari pusaran arus menurunkan ini untuk menjadi negara besar.